Anjum aseo, hai sayang Gio semua, apa kabar nih? Welcome back to Gio Talk Podcast Di pertemuan kali ini, ada kami nih ya, akan nemenin kalian semua Kenalin, aku Dr. Gigi Nunu Aku Dr. Gigi Karina Sebelumnya, perkenangan kami disini tetap pake masker ya Sayang Gio juga dimanapun berada, usahain tetap semangat untuk menjaga prokes ya Nah, untuk topik kita hari ini, tadi udah ada hint nih dari salam pembukanya Kira-kira ada yang sadar nggak? Ikutin terus ya pembahasan kita hari ini Hari ini kita akan membahas tentang Korean Wave Atau Hallyu Nah, rasanya udah familiar banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ya dok Tentang K-Beauty, K-Food, K-Drama Dan yang nggak mungkin banget ketinggalan untuk dibahas sekarang Kalau tentang Korean Wave itu adalah K-Pop-nya Nah, hari ini kita akan membahas tentang K-Pop Tapi tentu aja dengan sudut pandang yang berbeda Sayang Gio ada nggak sih nih? Yang kalau perhatiin K-Pop Idol-nya Nggak cuma perhatiin musiknya aja Penampilannya, mungkin fashion ya Tapi juga suka liatin senyum para K-Pop Idol ini Karena kalau kita perhatiin ya, senyum mereka ini kan sehat, cerah, menarik Bahkan beberapa juga ada yang unik nih Kayak misalnya kalau kita sebut aja Twice Naion ya dok ya Jadi kayak punya ciri khas tersendiri gitu Mau dong punya senyum kayak gitu Nah, tenang aja Hari ini kita bahas satu-satu ya Perawatan ala K-Pop Idol Yang paling pertama dan yang paling utama yang harus kita pastikan adalah Keadaan gigi dan rongga mood kita itu harus selalu dalam keadaan sehat Nah, gimana sih dok caranya untuk memastikan hal itu? Nah, caranya itu dengan rutin untuk check up dan melakukan scaling Kenal penting, jadi ketika sayang Gio punya keluhan atau masalah Itu bisa tertangani ketika kondisinya masih ringan Nah, kalau kondisi mulutnya udah sehat Kita bisa nih lanjut ke perawatan selanjutnya Apa nih dok perawatannya? Nah, perawatan selanjutnya yang kayaknya hampir dilakukan oleh semua K-Pop Idol Itu adalah bleaching Jadi, ada salah satu member group Crayon Pop yang bernama Way Itu pernah sharing tentang pengalamannya melakukan perawatan bleaching Nah, bleaching ini adalah prosedur perawatan Dimana untuk menyingkirkan noda pada gigi Dan mengatasi perubahan pada warna gigi Nah, hasilnya nanti mendapatkan senyum dengan gigi yang cerah natural Yang tentu aja bisa meningkatkan rasa percaya diri dok Untuk perawatan bleaching ini ya Ini bisa selesai dalam waktu satu kali kunjungan aja Jadi, buat sayang Gio nih yang pengen punya senyum cerah berkilau Tapi maunya cuma dalam waktu singkat aja Bisa ya datang ke Gio untuk konsultasi Dan cobain perawatan Gio Deep Leaser Bleaching Nah, selain bleaching Perawatan lainnya yang populer dilakukan oleh K-Pop Idol Itu adalah finir dok Nah, jadi kalau bleaching tadi itu cuma bisa mencerahkan warna gigi Kalau finir itu selain mencerahkan Bisa juga untuk mengatasi kondisi pada keadaan tertentu Jadi, finir di Gio Dental Care Itu bisa untuk mengkoreksi warna gigi Kemudian bentuk, ukuran, juga posisi gigi Jadi, caranya adalah dengan melapisi permukaan gigi itu Dengan bahan pelapis khusus yang tentunya sehat Dan warnanya menyerupai warna gigi kita Jadi, ini efektif untuk bisa langsung makeover senyum kalian Ya, betul Jadi, kalau sayang Gio nih ada yang permukaan giginya rusak atau kurang sehat Atau ada juga gap tipnya Itu bisa dilakukan lah si Gio Healthy Finir ini Gio Healthy Finir ini juga bertahan lama Dari hitungan bulan sampai tahunan Itu juga tergantung dari cara sayang Gio merawatnya ya Terus, apa lagi nih dok? Lanjutannya perawatannya lainnya Tentu aja perawatan yang paling populer Yang paling banyak ditanyain sama sayang Gio Apalagi kalau bukan kawat gigi Iya, bener banget dok Jadi, emang kawat gigi ini kan udah bukan perawatan yang baru lagi ya Nah, kawat gigi ini Selain untuk merapikan susunan gigi Itu juga bisa memperbaiki profil wajah seseorang Nah, coba deh sayang Gio disini yang punya idol favorit Dicek dulu foto perdebutnya Siapa tahu dulu mereka ada yang pakai kawat gigi Bahkan ya dok, nggak cuma pas perdebut aja Pas debut pun ada yang masih pakai kawat gigi Oh, gitu dok Cuma, biasanya mereka akan pilih jenis yang nggak tahu mencolok Biasanya yang bahannya transparan Sehingga tampilannya lebih menyerupai warna gigi Jadinya nggak akan mengganggu ketika mereka perform Contohnya aja nih Ada Day6 Dowun sama ada Stray Kids IN Nah, pas banget ya dok berarti kalau disini ada sayang Gio yang pingin melakukan perawatan kawat gigi Tapi nggak pingin kelihatan pakai kawat gigi Itu Gio Dental punya dua opsi Yang pertama ada Gio Ceramic Self-Legating Dan yang kedua ada Gio Aligner Gio Ceramic Self-Legating ini merupakan opsi yang modern dan juga kekinian Kenapa? Karena bahannya ini terbuat dari Ceramic Bening Translucent Sehingga tampilannya jadi lebih estetik Dan warnanya ini menyerupai warna gigi Biasanya pun akan dipadukan dengan kawat gigi yang menyerupai warna bracketnya Untuk durasi perawatannya juga akan jadi lebih singkat Dengan frekuensi kontrolnya yang itu lebih lama Nah, kalau untuk Gio Aligner Itu sebenarnya fungsinya sama aja nih Yaitu untuk merapikan susunan gigi Tapi Gio Aligner ini udah tidak menggunakan kawat gigi lagi dok Karena prosesnya itu udah melalui tahapan yang canggih dan modern Nah, nanti dalam setiap proses perawatannya Itu akan dipantau oleh dokter ahlinya Karena nanti akan diganti secara berkala Sesuai dengan proses perawatannya Seri juga ya dok pembahasan kita hari ini Soalnya hari ini kita bisa mengulik perawatan gigi Yang dilakukan oleh K-pop Idol dari masa training mereka Jadi nggak cuma skill dance, skill nyanyi, penampilan fisik luar Tapi ternyata kesehatan gigi dan rungga mulut itu juga sangat penting untuk diperhatikan So, sayang Gio ada nggak nih yang jadi tertarik buat makeover senyum kalian ala K-pop Idol Semua perawat yang tadi kita jelaskan itu ada di Gio Dental Care ya Jadi buat sayang Gio yang mungkin masih ragu, masih bingung Atau masih punya pertanyaan Boleh datang ke Gio Dental Care untuk tanya-tanya sama dokter-dokter di sini Oh iya sayang Gio, jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan rungga mulut Itu bukan hanya dari penjelasan yang tadi udah kami jabarkan ya Jadi bisa memulainya di rumah dengan cara meningkat gigi minimal 2 kali sehari Menggunakan obat kumur Dan jangan lupa untuk kontrol rutin minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi kesayangan Oke, sekian dulu ya episode kali ini Kami pamit undur diri dulu Aku dokter gigi Karina Dan aku dokter gigi Nunu Thank you for watching and listening sayang Gio Jangan lupa subscribe youtube channel kami di Gio Dental Care Official Dan Spotify di Gio Talk Podcast by Gio Dental Care Anjana sayang Gio See you on the next video Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio Apapun keluhannya, perawatannya hanya di Gio Sampai jumpa